Intro Shalom Bapak-Ibu Sejarah terkasih dalam Tuhan Suka cita Natal kiranya senantiasa dalam hati Bapak-Ibu Sejarah Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih boleh memberikan kepada setiap kami kehidupan Maka kiranya di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan ini Kami boleh mengisinya dengan firmanmu Sehingga tiap kata dan karya kami berkenan di hadapan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ibu Bapak-Ibu Saudara di dalam kehidupan kita Seringkali kita mendapati doa atau permohonan kepada Tuhan itu tidak tergabulkan Karena apa? Karena kita menginginkan jawaban sesuai dengan keinginan kita Dan kita lupa bahwa Tuhan yang menentukan dan memberikan jawaban yang lebih baik Maka timbulah rasa khawatir di dalam diri kita Kita khawatir kesuksesan kita, kita khawatir kesehatan kita, kita khawatir keluarga kita Bahkan pendidikan anak-anak kita Dan lebih parah lagi kita khawatir Kelak ketika kita mati, kita akan kemana Ibu Bapak-Ibu Saudara Hal yang sama juga muncul di dalam toko Alkitab Yaitu Abraham, Ishak, dan juga Yaakub Abraham setelah Tuhan berikan janji bahwa tetap disertai Juga mengalami kekhawatiran Maka Bapak-Ibu Saudara Kristus mengingatkan kepada setiap kita Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia akan memelihara kamu Bapak-Ibu Saudara kalau kita perhatikan Seringkali kekhawatiran muncul tentang apa yang kita pakai Apa yang kita akan lakukan Apa yang akan menjadi harapan kita Kita khawatir karena keinginan kita itu Tidak akan terpenuhi Nah rasa khawatir timbul dari mana Bapak-Ibu Saudara Dari pikiran Karena pikiran kita yang menghantui Dan juga menguasai di dalam diri kita Tapi iman percaya kepada Kristus Muncul dari mana Bapak-Ibu Saudara Muncul dari hati kita Maka Bapak-Ibu Saudara Ketika kekhawatiran itu ada Biarlah kita belajar bersama Menyerahkan kepada Allah yang menangkap Yang merengku Kerapuan kita Kekhawatiran kita itu Bapak-Ibu Saudara Kalau kita khawatir Seringkali kita menjadi lupa Apa sih tujuan kita diciptakan ke dunia Lalu bagaimana kita di dunia ini Apa yang harus kita kerjakan Dan yang terakhir Bagaimana kelak Ketika kita menyelesaikan Segala ceri lelah di dunia ini Maka Bapak-Ibu Saudara Masmur 31 ayat 16 berkata Masa hidupku ada dalam tanganmu Bapak-Ibu Saudara Kristus memberikan jaminan kepada kita Dengan tangannya yang perkasa Dia mampu menolong kita Menghadapi berbagai tantangan Kalau kita perhatikan bersama Burung di udara Tuhan pelihara Dia sediakan makanan Dia tetap jaga Kemanapun mereka pergi Dan Kristus berikan kepada kita juga Gambaran dan keyakinan Bahwa dia bukan hanya memelihara burung-burung itu Tapi manusia yang diciptakan oleh Allah Serupa dan segambar dengan dia itu Diberikannya juga Pemeliharaan dan penyertaan Maka Bapak-Ibu Saudara Tidak ada alasan bagi kita Untuk menyerahkan kekhawatiran Dan juga melihat tangan Allah Yang menangkap segala kekhawatiran kita Dan di dalam masa-masa yang tidak muda ini Kalaupun kita saat ini berada dalam Masa lembah kekelaman Biar kita menaruh Kekhawatiran Ketidakpastian kita Kedalam tangan Allah Yang memberikan jaminan kepada kita Kepastian hidup Bapak-Ibu Saudara Biarlah damai Kristus itu Beserta dengan kita Ketika kita Sungguh-sungguh meyakini Ia mau menolong kita Dan kiranya Di dalam masa-masa menyambut Kristus itu Damai sejahtera Kristus Berkenan Tinggal di dalam hati kita Dan kiranya Terang Kristus Menerangi jalan-jalan kita Untuk menapaki Jalan yang lurus Maupun yang berkelok-kelok Amin Terima kasih